Kalau ziarah ke para wali gimana? Kan ada sumur keramat, ada air kehidupan, adewis itu, itu, dan itu. Ziarahnya sunnah. Ziarahnya sunnah. Selama ziarah ke sana untuk mendoakan walinya, bukan untuk minta kaya ke, wali, bukan untuk minta jodoh ke kuburan, bukan untuk minta kaya ke kuburan, bukan untuk minta selamat ke kuburan. Kalau sampah minta selamat ke kuburan, itu nanti namanya nyembah ke kuburan. Paham gak? Minta jodoh ke kuburan, berarti nyembah ke kuburan. Makanya orang ziarah itu ada adab-adabnya, nanti akan ada adab ziarah kubur, di bab ziarah kubur itu akan ada. Kita ziarah kubur di sana untuk yang pertama, yak tibar. Mengambil ibrah pelajaran. Sehebat-hebatnya raja, sesoleh-solehnya orang, kalau jatah hidupnya sudah selesai, mati enggak? Kalau sudah mati, yang dulu megah istananya, berapa dayang-dayangnya, istrinya cantik-cantik, anaknya juga mungkin banyak, tempatnya di mana? Di kubur. Untuk yak tibar, biar kita ini yang lalai, lalai karena memikirkan kendaraan, lalai memikirkan rumah, lalai memikirkan pekerjaan, lalai dari Allah gara-gara, memikirkan mungkin pasangan hidup, gara-gara apa, ketika di kuburan, kita ingat sama Allah, ya Allah, di sini nanti tempat, bukan di sini, seperti inilah nanti tempat kembali saya. Iya, Banda? Iya. Capek-capek, kumpulin duit, enggak akan ada yang dibawa ke kuburan. Mencintai istri sama anak berlebihan, ketika mati, yang pertama kali buru-buru pengen nguburin, ya siapa? Istri dan anaknya, atau suami dan anak-anaknya. Karena memang itu yang diberintahkan, kan? Dan orang baik suruh cepat-cepat dikubur. Kan gitu maksudnya. Jadi kita beriak tibar. Yang kedua, untuk mendoakan si Majid. Mendoakan si Majid. Berdoa semoga. Kalau memang orang soleh semoga derajatnya di, lebah ditinggikan oleh Allah SWT. Kan gitu? Ya kalau mintanya ke kuburan, ya tidak, Bu. Tidak boleh. Tapi bukan berarti, kalau ada pelanggaran dalam ziarah kubur, berarti ziarah kuburnya haram. Mudah, Bu. Tawaf. Orang tawaf itu, Bu. Kadang-kadang ada pelanggarannya. Apa? Sengaja mohon maaf. Sengaja memegang-megang istri orang. Kadang kan? Namanya manusia, To. Namanya manusia. Pengennya nium hajar aswat. Eh yang dicium pipi abiat. Ya kalau tidak sengaja, ya enggak, Duh. Tapi kalau sengaja, ya haram. Ada pelanggaran di Tawaf. Apakah Tawafnya haram, enggak? Enggak. Tawaf itu kalau zaman dulu, Pak, Bu. Zaman dulu, zaman Turki Usmani, dan sebelum-sebelumnya. Perempuan itu dikasih tempatnya di belakang. Yang di dekat Kaabah itu khusus laki-laki. Itu kalau di buku-buku fikir disebutin semua. Cuma sekarang, enggak ada kebijakan seperti itu. Laki-laki perempuan campur, baur, ikhtilat. Iya, Pandak. Kadang kesenggol istri orang. Kadang nyenggol suami orang. Kadang nyenggol anak orang. Kadang kan gitu. Ya kalau enggak sengaja, enggak, Duh. Tapi kalau memanfaatkan kesempitan dalam, memanfaatkan kesempatan dalam, kesempitan ya jadi dosa. Tapi apakah Tawafnya haram? Enggak. Jadi, jangan mengharamkan suatu hal, karena perkara-perkara yang keluar dari hal tersebut. Orang mengharamkan maulid. Kenapa di maulid ada ikhtilat? Kan gitu. Di maulid ada kesyirikan, seandainya gitu ya. Di maulid ada kemungkaran. Yaudah, sekarang saya bikin maulid yang enggak ada ikhtilat, enggak ada kesyirikan, enggak ada kemungkaran. Apakah tetap haram? Oh, haram juga. Memang itu utaknya sudah memiliki pendapat yang enggak bisa dirubah. Jadi, kalau seperti itu ya, bukan berdata secara objektif. Di ziarah kubur para wali, ziarah kubur ke para wali, ke yang enggak wali, selama itu memang manusia muslim gitu ya. Sunnah, ziarah kubur itu. Iya, untuknya tiba-tiba. Ada pelanggaran di situ, pelanggarannya yang enggak boleh. Tapi ziarah kuburnya tetap sunnah. Insya Allah nanti ziarah kubur bareng saya, ke makam suhada uhud ya. Aamiin. Ke makam bagi, ya insya Allah amin. Ya rabbal alamin. Gitu bu ya. Iya. Ada lagi, ya sebaiknya juga anak-anak diajarin. Kalaupun mau diajak sejarah kubur, diajarin di kuburan seperti ini. Adapnya, jangan minta-minta ke kubur. Kuburan, enggak boleh. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa'ala'ala. Gitu ya. Jadi tujuannya apa yang pertama tadi? Ya tiba, yang kedua mendoa. Mendoakan yang di kubur tadi. Boleh insya Allah kalau seperti itu sunnah. Sampai jumpa. Terima kasih.